Dewan Kamanan BBB akan mengadakan pertemuan darurat pada hari ini selasa 28 Mei 2024 terkait serangan Israel yang menewaskan puluhan orang di sebuah kem pengusian di Rafah, Gaza Selatan. Pertemuan darurat ini sementara akan dihadiri tiga negara Eropa yang dicodolkan secara resmi mengakui negara Palestina. Jurnalis AFP melaporkan serangan baru yang dilacarkan Israel kembali menghantam kota di perbatasan Gaza Selatan. Sebelumnya wilayah itu juga menjadi target serangan Israel terhadap dua anggota senior Hamas pada minggu 26 Mei lalu yang memicu koparan api yang membakar tenda-tenda pengungsi dan menewaskan lebih dari 45 warga Palestina di kem pengungsi Rafah. Serangan tersebut telah memicu kelombang kejaman internasional terhadap Israel. Palestina dan banyak negara Arab lain bahkan menyebut serangan ini sebagai sebuah pembantaian. Terkait hal itu Israel menyebut bahwa pihaknya sedang menyelidiki insiden tragis tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di media sosial pribadinya menyebut tidak ada tempat yang aman di Gaza dan serangan Israel seperti ini harus segera dihentikan. Kepala Urusan Kemanusiaan PBB Martin Griffith menyebut adanya kekhawatiran tentang kematian warga sipil yang beredar luas menjelang serbuan Israel ke Rafah. Di sisi lain, para diplomat mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB akan mengelar pertemuan darurat pada hari ini selasa 28 Mei 2024 untuk membahas serangan militer Israel di kempengungsi Rafah sesuai permintaan Al-Jazair. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan bahwa ia merasa ngeri dengan pemberitaan terkait serangan brutal Israel tersebut. Kekecewaan atas serangan tragis di Rafah itu pun memicu reaksi Presiden Perancis Emmanuel Macron yang mengatakan bahwa ia sangat marah atas peristiwa ini. Sedangkan sekutu utama Israel melalui curu bicara nasional AS mengatakan bahwa Israel harus memikirkan setiap tindakan untuk melindungi warga sipil. Terima kasih telah menonton!